Intro Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur bisa ketemu di pagi hari ini Dan saya ingin sekali berbagi firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini Terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 22-33 Nah bagian ini tentunya familiar sekali buat kita dan bahkan kita sering dengar bagian firman Tuhan ini Nah kita tahu bahwa ketika mereka sedang pelayanan kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia keseberang Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sedang mau keseberang memakai perahu Mereka dihantam oleh badai yang dasyat dan mereka semua ketakutan Nah apa yang terjadi disitu mereka pada saat jam 3 pagi Tuhan Yesus muncul disitu dan mereka semua ketakutan Mereka pikir Tuhan Yesus adalah hantu Bayangkan Tuhan dipikir hantu oleh orang-orang yang dekat dengan dia Nah tetapi di ayat yang 27 Tuhan Yesus berkata Tenanglah aku ini jangan takut Itu satu kalimat yang sangat menenangkan kita pada situasi yang sangat buruk Tentunya pada saat itu murid-murid pun mereka merasakan ketenangan yang luar biasa Tetapi ada satu peristiwa yang unik disitu adalah Petrus dia ingin memastikan apakah itu Tuhan Yesus atau bukan Kemudian dia meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh dia datang Untuk membuktikan bahwa itu adalah Tuhan atau bukan Kemudian Petrus berjalan di atas air dan dia mulai tenggelam Oleh karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Dan kemudian Tuhan Yesus bilang datanglah Dan ketika dia tenggelam dia berteriak kepada Tuhan Tuhan tolonglah aku Kemudian Tuhan Yesus berkata datanglah Nah sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Di dalam badai yang kita hadapi kita perlu mengandalkan Tuhan Kita perlu datang kepada Tuhan Di dalam bagian ini tiga poin yang kita akan pelajari Yang pertama Alamilah ketenangan yang sumbernya dari Tuhan sendiri Kita perlu ketenangan dari Tuhan Dalam ketidakpastian, dalam ketakutan, dalam ancaman Kita perlu ketenangan yang sumbernya daripada Tuhan Kita tidak sanggup menenangkan diri kita Sekitar kita pun tidak sanggup menenangkan kita Yang kedua adalah Keluarlah dari perahu yang tidak membuat kita semakin beriman Tuhan pasti mengulurkan tangannya Petrus dia memiliki petualangan iman yang melebihi murid-murid yang lain Kenapa? Kenapa? Karena dia keluar dari perahu dan dia merasakan bagaimana rasanya berjalan di atas air Dan dia merasakan bagaimana Tuhan menolong dia ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya Nah, seharusnya kasih oleh Tuhan mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang sulit Tetapi kita perlu mempersilahkan Tuhan Yesus untuk datang kepada kita Dan kita akan merasakan uluran tangannya yang luar biasa menenangkan itu Poin yang ketiga adalah Tetaplah beriman Karena dalam badai pun Tuhan ada di sana Nah, seharusnya dikasih oleh Tuhan seringkali kita pikir mungkin dalam badai kita mau mati Tidak ada pengharapan Kita sulit sekali menemukan ketenangan Tapi percayalah bahwa Seperti yang terjadi ini Tuhan Yesus justru ada dalam badai tersebut Dan itu menenangkan kita Secara luar biasa Nah, seharusnya dikasih oleh Tuhan Dalam situasi yang paling sulit Dalam ancaman yang menakutkan Mungkin pada saat ini kita sedang terancam oleh karena keuangan kita Mungkin hubungan kita dengan sesama kita Kita perlu berseru kepada Tuhan Karena dia pasti akan datang Untuk mengulurkan tangannya Dan menolong kita Nah, seharusnya dikasih oleh Tuhan Seorang penulis hebat Bernama C.S. Lewis Dia berkata Iman adalah seni mempertahankan segala sesuatu Yang sudah pernah diterima oleh rasio kita Tanpa mempedulikan suasana hati kita Yang berubah-ubah Mungkin dalam badai sekalipun Kita tetap mempercayai Tuhan Sebagai Tuhan Dan juruselamat kita Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari Membutuhkan doa dan counseling Untuk pergumulan yang sedang dihadapi Silahkan WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini Tim dan doa counseling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati Akan menghubungi Anda Dan berdoa bersama-sama dengan Anda Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami tahu dalam situasi yang sulit Penuh ancaman Ketidakpastian Ketakutan Itu membuat kami Sulit melihat pertolongan Tuhan Tetapi mampukan kami Tuhan Supaya kami tetap tenang Dengan kehadiranmu Dengan uluran tanganmu Sehingga dalam situasi sulit dalam hidup ini Kami melihat Tuhan yang berkuasa Selalu datang kepada kami Meskipun itu dalam badai yang dasyat Terima kasih Tuhan Engkau yang menolong kami semua Di dalam nama Yesus Tuhan Dan juruselamat kami Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!